Ya, selamat kabar Nah, masih bersama saya Wasiswitmo Kali ini kita bertemu Dalam tutorial Modeling 3 dimensi Menggunakan 3D Max 7 Baik, langsung saja kita mulai Setahidun gambar saya Kali ini Akan saya celahkan bagaimana Cara membuat modeling Televisi sederhana Baik, langkah yang akan kita buat Adalah menggunakan Chumper box Langkah pertama Pilih menu standar primitive Kita ubah menjadi Extend primitive Lalu pilih Chumper box Kemudian buat sebuah Object Seperti ini Tidak usah terlalu besar Naikkan sedikit Seperti ini, kira-kira bentuk Televisi Kemudian Kita Buat agak sedikit Oval Oke, seperti ini Tidak usah terlalu besar Pilih Seleken move Kemudian pilih Zoom external Untuk membesarkan Hasilnya Langkah berikutnya Kita akan membuat Apa namanya Lakukan Pada Garis pinggir Televisi tersebut Caranya Kita convert Kedalam Editable poly Dulu Oke Klik kanan Pada menu perspektif Pilih convert To editable poly Setelah itu Kita Pilih yang namanya Polygon Lalu letakkan Di bagian depan Seperti ini Langkah berikutnya Kita masukkan Kedalam Sedikit Dengan Menggunakan Menu bevel Pilih Menu bevel Yang ada di bawah ini Klik Setting yang warna Box kecil ini Nah Setelah Muncul Keluar Ini kita Masukkan Kedalam Caranya Hight nya Kita kurangin Seperti ini Sehingga Dia benar-benar Masuk ke dalam Kita kurang Seperti ini Jangan terlalu Dalam Sedikit saja Oke Kalau sudah Masuk seperti ini Lalu pilih Oke Matikan kembali Polygon nya Oke Pilih Menu perspektif Kemudian kita Zoom Maaf Saya batuk Sedikit disini Ini sudah jadi Tampilan depannya Seperti ini Oke Sekarang kita akan Buat Tampilan bagian Belakangnya Ini akan kita Keluarkan sedikit Kita akan buat Teripisi Jaman dahulu Ya Setelah itu kita Buat Tampilan Bagian Punggung belakangnya Pilih Select and Move Lalu Kita klipan kembali Variable Poly nya Klik kanan Pilih Pilih Convert to the Level Poly Kemudian pilih Polygon Klik bagian belakangnya Lalu kita keluarkan Dengan menggunakan Level Sekarang posisi nya Kita Hike nya Kita keluarkan Kita naikkan Klik bagian atas Kemudian kita naikkan Seperti ini Sampai dia keluar Jangan terlalu panjang Nanti akhirnya akan Jelek Setelah itu Kita Outline Amount nya Ini kita kurangin Ke bawah Seperti ini Ya Oke Kemudian Ke bawah Ya kena tahu Ini bisa kita kurangin Lagi sedikit Kemudian kita Pilih Apply Untuk Ambil posisi Kedalam lagi Nah Ini kita Langkungkan Seperti ini Ya Kurangi kembali Tingginya Kemudian Kita klik lagi Seperti ini Kurangi lagi Kalau sudah selesai Seperti ini Hasilnya Kita putar Coba Menggunakan Add Rotation Seperti ini Ya Kalau sudah Pilih Oke Lalu kita matikan Polygon nya Maka Hasilnya Seperti ini Ini kita lihat Dari belakang Seperti ini Lalu dari depan Seperti ini Oke Nah itu adalah Bentuk televisi Zaman dahulu Oke Kemudian Saya akan buat Sebuah speaker Di sebelah Sampingnya Ya Saya akan buat Speaker di sebelah Sampingnya Masih menggunakan Chumper box Kita perkecil dulu Tampilannya Lalu Pilih Zoom X Turn All Saya perkecil tampilannya Menggunakan Zoom All Saya tarik seperti ini Oke Langkah berikutnya Pilih menu Crip Lalu Kita ganti Menggunakan Chumper box Setelah itu Pilih menu Front Kita buat Sebuah Sebuah objek Seperti ini Tidak terlalu besar Juga sama Seperti buat yang tadi Lalu tarik ke atas Seperti ini Lalu dorong ke dalam Seperti ini Selesai Kemudian kita Besarkan Klik menu Select and Move Lalu kita Convert ke dalam Editable Poly Klik kanan Convert to Editable Poly Lalu Kita pilih Yang namanya 8K Untuk membuat Sebuah segmen Garis Terlebih dahulu Kita lihat Kita zoom Extend All Pilih Yang namanya Mono Front Lalu Kita klik Bagian Garis Yang di depan Sekali Tekan tombol Control nya Lalu yang ini Kita klik juga Sekali Kalau tidak terlihat Kita ke menu Perspektif Saja Ini akan Saya transparansikan Dengan menekan Tombol F3 Seperti yang Menggunakan Asus Atau XP Kalian bisa Menggunakan FnF3 Oke Saya akan klik Bagian depan Sini Dengan Yang sini Maaf Yang sini Dengan Yang sini Tekan Control nya Setelah itu Kita connect Klik kanan Pilih Connect Yang ini Yang kotaknya Saja Kita klik Di sini Kita hanya Membutuhkan Satu segmen Oke Kita sudah Satu segmen Klikkan saja Lalu kita Turunkan Yang ke bawah Seperti ini Oke Selesai Lalu kita Kembalikan Seperti semula Dengan menekan F3 Atau FnF3 Langkah berikutnya Kita pindahkan Dari EJ Ke Polygon Lalu kita Seleksi Bagian Specker Seperti ini Sudah Terseleksi Kemudian kita Pilih Extrude Extrude Kemudian kita Kedalamkan Sedikit Seperti ini Jangan Terlalu keluar Ke sini Select Seperti ini Kalau sudah Kita klikkan Lalu Lepas Di luar Seperti ini Setelah itu Kita akan Tambahkan Volumenya Untuk Sound Sistemnya Saya akan Petirkan dulu Untuk membuat Volumen Kita tampilkan Secara keseluruhan Lalu Kita buat Volumen Menggunakan Silinder Pilih menu Create Lalu Kita Ubah Dari Extrude Primitive Menggunakan Standard Primitive Lalu Pilih Cilinder Pada menu Front Kita klik Bulat Seperti ini Lalu kita Majukan sedikit Dorong ke depan Atau Kenaik Seperti ini Kita geser Objeknya Kesamping Sini Seperti ini Kita lihat Di bagian Depan Ini belum Menyatu Menempel Menempel Jadi kita Klik Bagian Objek Ini Kita tempel Kedalam Seperti ini Yang ini Sudah menempel Sudah menempel Langkah berikutnya Adalah Kita copy Objek Lingkaran Kecil ini Cara Meng-copy Di 3D Make Kita pilih Menu Mirror Pilih Mirror Lalu pilih Copy Setelah itu Oke kan Kita geser Seperti ini Sekali lagi Pilih Mirror Copy Oke Kita geser Lagi Seperti ini Ya Kira-kira Hasil Akhirnya Seperti ini Oke Setelah itu Warnanya akan Saya ganti Ini saya klik Tekan Ctrl Tekan Ctrl Warnanya akan Saya ganti Menjadi Putih Oke Nah Disini akan Saya ubah Warna Keseluruhannya Dengan cara Pilih Menu Crip Atau kita Convert A double lagi A double poly Lalu pilih Polygon Setelah itu Pilih Material Untuk Mengganti Warna Pada televisinya Tekan tombol M pada keyboardnya Lalu Pada Material Paling atas Kita ganti Difusnya Menjadi Hitam Oke Setelah itu Bagian yang bawah Ini Saya ganti Menjadi Merah Mungkin Merah Oke Langkah pertama Adalah Kita Klik Bagian yang merah Lalu kita Sapukan ke sini Atau Kemudian Kita Klik yang hitam Sapukan di sini Maka Hasil yang seperti ini Ya Atau Mungkin Di warna yang ini Seperti ini Merah Kemudian Saya klik Objectnya Bisa Sapukan Di depannya Seperti ini Maka hasilnya Seperti ini Begitu juga ya Speckernya Saya ganti warnanya Saya matikan dulu Kemudian Saya klik Specker Saya Pilih Polygon Klik Bagian depannya Saya klik Kemudian Saya Hasilnya Hasilnya selesai Kita tutup Inilah hasil Yang kita buat tadi Ya Becker berserta televisi ini bisa kita copy untuk kesebelahnya cara mengcopy nya kita harus group dulu supaya dia tidak terpisah pilih yang menu top pilih menu top kemudian pilih select and move pilih menu top kita drag seperti ini di klik kemudian drop setelah terseleksi kita matikan polygon nya dulu kita seleksi pilih yang namanya group di atas itu group kemudian pilih group di situ mungkin speaker kalau sudah kita ok kemudian kita letakkan sedikit maju ke depan seperti ini agar posisi nya tepat dengan televisi nya oke setelah itu baru kita copy maaf ini masih ketinggal belum mau ke block saya block lagi saya block oke baru saya group setelah itu baru kita copy kita geser dulu ini baru kita copy pilih mirror copy copy oke lalu kita geser ke sebelah sini oke pilih zoom extend all untuk menampilkan hasil secara keseluruhan ya besar hasilnya ya inilah hasil yang kita buat ya setelah selesai kalian bisa render silahkan di render dengan menekan tombol quick render hasilnya seperti ini untuk mengenai warna background nya tekan angka 8 pendek color nya dan close render kembali ya hasilnya seperti ini jadi berbesar kembali oke itulah sedikit tutorial dari saya tentang 3D Mac cara modeling televisi mudah-mudahan dapat bermanfaat sampai ketemu dengan tutorial yang berikutnya salam multimedia selamat menikmati terima kasih